Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahu wa wa'ala Bapak Ibu, jamaah sekalian yang berbahagia Tema kita pada kali ini adalah Bagaimana beriktikap di masa pandemi ini Ya, sebagaimana kita tahu bahwa Itikap itu merupakan salah satu amalan unggulan Ramadan Kita berdiam diri, fokus, beribadah kepada Allah SWT Kita tinggalkan segala kesibukan dunia Dengan niat ibadah di dalam masjid Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW Setiap Ramadan di hari-hari terakhir Dan Nabi tidak pernah meninggalkannya Bahkan di tahun di mana Nabi SAW Akan meninggal dunia Beliau meningkatkan waktu itikapnya Yang semula 10 hari menjadi 20 hari Maka itikap ini adalah bagian dari seni Kita dalam menutup bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya Seni menggapai laylatul qadar Namun, perlu kita ketahui Meskipun Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sunnah ini Namun, hukumnya menurut para ulama adalah tetap saja sunnah Yaitu sunnah mu'akkadah Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya Bahkan, istri-istri Nabi SAW setelah Nabi SAW Iktikap itu dilakukan di rumah masing-masing Maka dalam hal ini Para ulama Berbeda pendapat Berbeda pendapat Boleh atau tidak Mengingat bahwa Menetap di mas itu merupakan salah satu syarat Bahkan rukun dari iktikap itu sendiri Bagaimana jika seandainya ada uzur Ada alasan syarih Apakah bisa tidak kita iktikapnya di rumah? Maka, ada dua pendapat Yang pertama tentu yang mengatakan tidak ada Tidak ada, tidak boleh iktikap itu di rumah Karena berarti menghilangkan salah satu rukunnya Ada yang berpendapat, silakan boleh Nah, dalam hal ini kita akan simak Alasan orang-orang yang berpendapat bahwa Tidak boleh kita beralih iktikap dari masjid ke rumah Kenapa? Alasan yang pertama adalah bahwa Memang ini adalah pendapat yang rojih Pendapat yang terkuat Jumhur ulama Mayoritas ulama berpendapat Bahwa salah satu syarat Atau rukun dari iktikap itu adalah di masjid Meskipun ada yang berpendapat Silakan boleh Di masjid rumah Bukan di masjid jami yang ada sholat jumatnya Meskipun ada yang berpendapat boleh Tapi yang paling banyak dipegang adalah iktikap itu harus di masjid jami yang dilaksanakan sholat jumat padanya Kedua apa alasannya? Alasannya adalah karena sholat jumat saja Di masa ada uzur, ada alangan itu boleh digugurkan dan diganti dengan sholat zuhur di rumah Nah, itulah yang hukumnya wajib sholat jumat Maka apalagi iktikap yang hukumnya sunnah Tentu lebih patut, lebih utama Boleh digugurkan maksudnya Boleh tidak dilakukan di masjid Sebagaimana sholat jumat juga gugur Maka sholat iktikap pun demikian Kemudian alasan yang ketiga apa? Bahwa Memalingkan, mengalihkan iktikap di masjid ke rumah Itu merupakan bagian atau bentuk merubah syariat Dan ini berbahaya Allah dan Rasulnya menetapkan iktikap itu di masjid Kok ini malah di rumah? Jadi ini berbahaya Karena menentang syariat Dan yang terakhir adalah Bahwa perempuan, ibu-ibu Beri iktikapnya itu sebenarnya di masjid jami juga Atau di masjid rumahnya Atau musol, boleh atau tidak Ternyata Mayoritas ulama juga berpendapat Bahwa perempuan itu diperbolehkan iktikap pun Itu di masjid Di masjid jami Sebagaimana para istri nabi pun dibuatkan kemah Kemah itu di masjid jami Ada pun berpendapat boleh di masjid rumah Itu adalah pendapatnya al-imam Hanafi Maka ini diantara serangkaian dalil-dalil Alasan-alasan Nggak usah rebet-rebet Kalau ada uzur, kalau ada alasan Udah nggak usah ada iktikap Jadi, ngapain dong? Ya beribadah aja di rumah Tingkatkan ibadah kita Toh, dalam hadis nabi SAW Menjelaskan apa? Barang siapa yang sakit Barang siapa yang sedang musafir Itu catatan amalnya itu Akan dicatat sebagaimana saat dia sedang sehat Saat dia sedang mungkin Maka saat kita sedang Sekarang ini sedang ada uzur Maka meskipun kita tidak melakukan iktikap Pahala iktikapnya tetap bisa kita dapatkan Ini pendapatan pertama Sedangkan pendapat yang kedua yang mengatakan Boleh iktikap di masjid rumah Dalilnya apa? Alasannya apa? Yang pertama adalah Alasan mereka adalah bahwa Wanita Wanita meskipun jumhur ulama Itu mengharuskan iktikapnya di masjid Di masjid jami Tapi tidak sampai pada ijma Jadi ada sebagian ulama Yang berpendapat Wanita itu boleh Se-apa namanya Iktikap di rumahnya Di masjid rumahnya Bahkan pendapat mazhabnya Al-Imam Hanafi Itu mengatakan makruh Kalau wanita itu Iktikap di masjid jami Kenapa? Sebab bagi dia Solat yang afdolnya itu adalah di rumah Maka kalau wanita saja boleh Solat di rumah Itu saja solat Solat berjamaah Yang hukumnya itu wajib Apalagi iktikap Yang hukumnya sunnah Masa tidak boleh di masjid rumah Alasan yang kedua Pak Alasannya adalah bahwa Ini dalam keadaan darurat Ini dalam keadaan ada uzur Tidak dalam keadaan biasa Maka Dimaklumi boleh Karena apa? Karena dalam keadaan aman saja Wanita itu boleh Boleh itu dia Solat di rumahnya Apalagi dalam keadaan alasan Ada penyebabnya Maka itu lebih patut Untuk dilakukan Dan alasan yang ketiga apa? Alasan yang ketiga adalah Kaidah usul pikih Mengatakan apa? Malayudraku kulluhu Layudraku kulluhu Atau layudraku julluh Bahwa Sesuatu yang tidak kita bisa Raih semuanya Jangan ditinggalin semuanya Ya mana yang lebih baik Kita hapus Hukum itikap itu Tidak ada Gara-gara adanya Hambatan Ataukah Kita lakukan Dengan sekemampuan Yang kita bisa Jadi kalau ada Masjid kampung Yang goyirujami Yang tidak ada Solat jumatnya Silahkan saja Kalau memang bisa Atau masjid rumah Ya itu sebuah tempat Yang dikhususkan Untuk solat di rumah kita Silahkan itu bisa dilakukan Itu lebih baik Daripada tidak Sama sekali Dan alasan yang berikutnya Apa? Bahwa Hikmah Tujuan dari itikap ini Adalah Mengkondisikan kita Untuk menutup bulan ramad ini Dengan sebaik-baiknya Ya Meningkatkan ibadah kita Agar lebih baik lagi Dan adalah Mengangkat Membersihkan diri kita Mengangkat derajat kita Hingga menjadi Mirip dengan malaikat Malaikat itu Tidak pernah bermaksiat Terhadap apa yang Allah perintahkan Dan mereka senantiasa Melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan apa? Yusabbihunan layla man nahar Mereka itu Malaikat itu Bertasbih kepada Allah Malam siang Layaf turun Tidak pernah futur Tidak pernah berhenti Maka kondisi itu Adalah mirip dengan Orang yang sedang Etikaf Maka ketika ada Hambatan Ada halasan Maka untuk Demi mencapai target tersebut Silahkan Lakukan Apa saja Untuk targetnya Bisa tercapai Maka ini diantara Pendapat Yang membolehkan Lalu Bagaimana Kita Mengambil Garis Benang merah Titik temu dari Dua pendapat ini Maka adalah Yang menarik untuk Kita renungkan adalah Baik pendapat Orang yang membolehkan Walaupun yang tidak Membolehkan Ya ternyata Mereka Sama-sama Sepakat Bahwasannya Menggapai kemuliaan Laylatul Qadar Itu adalah penting Ya Meskipun ada Uzur Ya Meskipun ada uzur Tetapi Laylatul Qadar Tetap datang Ya Apakah gara-gara Ada virus corona Kemudian Laylatul Qadar Jadi tidak datang Laylatul Qadar Tetap datang Maka Sangat sayang sekali Jika seandainya Tidak mendapatkan Kemuliaan tersebut Jadi kedua pendapat ini Sama-sama Sepakat dalam Menggapai Kemuliaan Laylatul Qadar Yang kedua Juga sama-sama Sepakat untuk Meningkatkan ibadahnya Dengan sebaik-baiknya Maka kalau kita perhatikan Baik pendapat yang pertama Yang mengatakan Tidak ada Tidak boleh Itikap di rumah Maupun pendapat yang kedua Yang mengatakan Boleh Itikap Itikap di rumah Dua-duanya sebenarnya Apa yang mereka lakukan itu Sama Meningkatkan ibadah mereka Mengejar Laylatul Qadarnya Hati mereka Mereka juga sama Ingin mendapatkan Ridhu Allah SWT Mendapatkan pahala Dari Allah SWT Ya bedanya di mana? Bedanya hanya Penyebutannya saja Yang ini mengatakan Itu bukan Itikap Karena pindah di rumah Itu bukan itikap Yang ini mengatakan Itu itikap Karena amalannya Itu sama dengan Orang yang beritikap Cuma beda tempat saja Jadi ini sebenarnya adalah Perbedaan pendapat Dalam masalah Penyebutan saja Tapi intinya Bahwa mulai nanti malam Kita sudah masuk Sepuluh hari terakhir Bulan Ramadan Mari kita laksanakan Sunnah Nabi SAW Sebagai disebutkan oleh Para sahabat Nabi SAW Itu apabila sudah masuk Ke sepuluh hari terakhir Syedda Mi'zarahu Dia kencangkan kainnya Dia jauhi istrinya Lalu dia Bangunkan keluarganya Dia ajak semua Keluarganya Wa ahya laylahu Dan dia hidupkan Malam-malamnya Sehingga Kita akan mendapatkan Keutamaan ini InsyaAllah Ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati